Sempat tertidur di dalam flakon rumah sebelum memulai aksinya, pelaku pencurian Akbar Maulana kepergok anak korban ketika hendak mencuri. Pelaku yang panik langsung menyerang anak pemilik rumah dengan menusuk korban sebanyak satu kali dan langsung lari. Belum jauh meninggalkan rumah korban, pelaku akhirnya direngkus oleh tim buser Polsek Laju. Inilah pelaku Akbar Maulana alias Ucuk, pemuda 19 tahun warga Kapten Abdullah Kelurahan Pelaju, Palembang yang berhasil diringkus oleh petugas setelah melakukan penusukan kepada bocah 12 tahun yang tak lain merupakan anak pemilik rumah. Pelaku Ucuk diringkus polisi tak jauh dari rumah korban, tepatnya di jalan Kapten Abdullah Lorong Perguruan Pelaju, Palembang. Dari tangan pelaku, turut diamankan sebilah senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menusuk korban anak pemilik rumah. Di hadapan petugas, pelaku menjelaskan jika aksinya terjadi pada tanggal 22 Februari di rumah korban. Sebelum mencuri, pelaku yang sudah mengenal situasi di rumah korban masuk melalui pelafon rumah. Karena pemilik belum tertidur, pelaku menunggu di dalam pelafon dan sempat tertidur. Mengetahui pemilik rumah sudah tertidur, pelaku langsung beraksi dan mencari barang-barang berharga untuk diambil. Namun aksi pelaku dipergoki oleh korban atau La Asaka. Bocah 12 tahun, anak pemilik rumah, hingga pelaku panik dan menusuk leher korban. Selamat mencuri, pelaku yang sudah mencuri, pelaku yang sudah mencuri, pelaku yang sudah mencuri. Jadi dia menunggu lokasi setiap, baru beraksi. Antara korban dengan pelaku ini sudah saling kenal. Karena sebelumnya, jadi bertemu. Jadi tahu situasi. Jadi tersangka ini melakukan aksinya dengan modus memasuki ke pelapun rumah korban. Jadi setelah di pelapun rumah korban, dia menunggu, mengintai sampai rumah itu kosong. Masuk dari jam 4 subuh sampai jam setengah 12 siang baru melakukan aksinya. Ketika melakukan aksinya, ternyata terlihat oleh korban. Jadi korban langsung dilakukan penujuan dengan tersangka. Sempat tertidur di pelapun rumah korban? Ya, jadi korupsi tersangka sempat tertidur di pelapun rumah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ini pelaku yang merupakan residivis kambuhan yang pernah mendekam di penjara terkait kasus yang sama harus merasakan kembali tinggal di balik jeruji besi terkait kasus pencurian dan penusukan bocah 12 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.